Like some people, I just know it Raja Nana Soloreng gendong satu tim epic comeback dua kali nyuri Lord Ini gameplay Nana paling gila sih menurut gue Dengan nickname-nya Zabkiel, karena yang saat ini berada di 102 bintang mythic immortal Berikut adalah total match, Nana-nya 1455 match, win rate-nya 55,5% Oke guys, kita sudah ada di dalam gamenya Dan disini kalian akan melihat gameplay Nana tergila menurut gue Karena disini dia Soloreng menggendong satu tim loh Di rank mythic immortal Kalian tau lah ya, rank mythic immortal ini rank yang sangat sulit dan berat untuk Soloreng di rank ini Ya meskipun kita akuin memang kalau Soloreng di mythic immortal itu berat Tapi buat si user Nana atau player Nana yang satu ini Itu dia kayak gampang aja gitu ngegendong satu tim Bahkan di tim dia ini ada dua coklat Yaitu hypernya coklat sama satu lagi Gue lupa dah siapa yang coklat ya Yang jelas di tim dia ini ada dua coklat Dan kalian akan lihat disini gameplay epic comeback Nana Saat momen epicnya ketika dia nge-nyuri Lord dua kali Kayak gimana cara dia nge-nyuri Lord dua kali Kita akan sama-sama saksikan disini guys Kalau dari graphicnya sih ini agak unik ya Musuh ada tiga mage hero disitu Odette, Eudora, dan Gusion Gue gak tau siapa yang akan jadi rominya Apakah Eudora yang jadi romer Oke kita lihat disini By the way Dia saat ini sedang menggunakan skin Nana terbaru yang Miss Bender ya Kalian bisa dapatkan skin hero ini di shop Dan tentunya top upnya di Z-Shop Gaming Oke kita lihat disitu Dia mencoba untuk menolong Brody-nya di Goldland Kemudian rotasi lagi Brody-nya ditinggalin sendirian Kena first blood disitu Brody-nya Emang kalau early game sih Nana butuh level 4 Leveling cepet ya Jadi disini emang dia gak bisa lama-lama Stay di Goldland untuk ngebantuin si Brody-nya Harus dapet level 4 dulu Karena disini mereka bakalan Set up turtle Kalau misalnya belum level 4 Set up turtle bakalan sulit sih Item pertama yang dia Beli kayaknya bakalan ke Clock of Destiny ya Disini dia coba untuk Ngasih Vision Lihat-lihat turtle Sementara Link-nya kayaknya gak peduli tuh Masa bodoh aja Ini paling ngeselin kalau dapet solo rank Jungle-nya kayak gini nih guys Orang mantap Kalau dulu kayak gitu ya Jangan ambil buff dulu Tapi untungnya disini Nana-nya berhasil ngedapetin Satu point kill Dengan Molina smudge-nya tadi Busion-nya gak bisa berkutik Jadi Linci Oke Dia ngasih Vision dengan Magic Boomerangnya Disitu ada Odette Dijadikan klinci Odette-nya Tapi gak ada Belum ada damage si early game Karena disini Musuh Lumayan keras Hero tabrak cuy adalah Pulapu Gusion Kesulitan sih untuk early game-nya Disini Nana Jadi wajar aja cuy Kalau early game Si Nana dan timnya ini Dia cacat-cacat banget Burst damage hero-nya musuh Cukup banyak Ada Eudora Odette Dan juga Gusion Ini tipikal hero yang Sekali kena brush Langsung instan kill banget Kalian lihat disini Skornya sudah Unggul musuh Mumpet Sementara timnya Nana Cuman baru satu Dan itu tuh Nana Yang nge-kill C Linknya ini sih Gue kesel banget ya Dia Fokus nge-jungle doang Ngeliat tuh Brody-nya Terus Sih sabat di atas Sementara Hyper musuh Itu Gusion Dari tadi roaming Bantuin Godland-nya Si Leslie Terus sekali ke mid Terus itu ke XP-land Bener-bener Perbandingan rotasi Yang jauh banget Jadi wajar disitu Brody-nya kesusahan Untuk D-land Menghadapi Leslie Ya walaupun Disini juga Nana-nya Nggak Nggak ketinggalan-ketinggalan Banget lah Dari segi level Dan juga Gold Tapi Nggak terlalu Bisa banyak membantu juga Arly game Nana guys Wups Ada ultimate disitu Yang dia keluarkan Molina Blitz Waduh Di solo kill Gatuh Guset ya Gila Gokil banget Langsung jadi Cloud D-sini Ini nih guys Gameplay Nana Yang Patut kalian Tiru ya Kalau kalian user Nana Kalian wajib banget sih Tonton Video ini Sampai habis Supaya Permainan atau gameplay Nana kalian itu Improve Sementara itu Gusionnya Baru hidup Disini Kayaknya Nana bakal jadi Injuran Gusion Balas dendam Kayaknya Oke Untuk sepatunya Nana Pakai Magical Penetration Disitu Oke Setup Tartle lagi Dan Disini Untung aja Linknya Mau ya Untuk Kontes Tartle Upp Ada flicker Disitu Untuk menghindari Ulti Dari Nana Lesley Berhasil Kabur kah Atau mau Disolo Kill Ya Agak sedikit Sulit ya Disini Padahal udah Ada set Sama-sama Setup Tartle Tapi Karena musuh Lebih unggul Dari hero Burst Damagenya Jadi Sulit Untuk Bisa Menang Ketika Setup Musuh Lebih Solid Oke Kita Lihat Disini Rotasinya Dia Sesekali Doang Kayak Ke XP Land God Land Cuman Ngasih Spam Swam Skill 2 Nya Habis Itu Balik Lagi Ke Land Karena Memang Tujuan Dia Lebih Ke Nyari Gold Di Early Game Nyari Gold Farming Memang Midland Terbatas Banget Ruang Untuk Farming Dia Cuman Bisa Makan Minion Dimit Kalau Pengen Cepet Jadi Jadi Pertumbuhan Gold Itu Lebih Lama Dibanding Land Lain Oke Sementara Itu Pecat Impact Di Arat XP Land Dapat Double Kill Disitu Leslie Wah Untung Aja Kesatuan Tapi Disini Nana Versus Leslie Kita Lihat Guys Masih Ada Pasif Tapi Disini Dia Terkena Multi Wow Unstoppable Gitu Udah Mulai Ketertinggalannya Cukup Jauh Disini Antara Nana Dan Timnya Versus Musuh 12 Skill Musuh Sementara Tim Dia Baru 5 Dari Laning Juga XP Dan Gold Kalah Jungle Apalagi Disini Kagak Bisa Berbuat Banyak Disini Link Oke Kita Lihat Apa Yang Dia Lakukan Ketika Ketertinggalan Kayak Gini Apa Sih Yang Dia Lakukan Sampai Bisa Epic Comeback Oke Dia Ngumpet Dulu Dismak Semak Brody Lagi Di All In Memang Tipikal Musuh Ini Draftnya Tabrak Main Tabrak Gaming Jadi Molina Disitu Langsung Disolo Kill Dengan Sangat Mudah Dengan Molina Breeds Plus Flameshoot God Waduh Ini Leslie Harus Dihentikan Gak Bisa Udah Jadi Banget Lesley Kacau Nih Kalo Lesley Udah Jadi Di Early Game Masih Menit 7 Tapi Lesley Udah Ngecek Ngecek Kayak Gitu Cicil Cicil Aja Pake Skill 1 Skill 2 Di Backup Wajir Sakit Banget Tapi Beruntung Masih Ada Backup Dan Ngedapetin 1 Point Kill Lumayan Lightning Turun Keon Untuk Item Ketiganya Disini Biar Splash Damage Dari Ulti Nananya Lebih Sakit Lagi Aoe Terkena Gempuran Di Mid Turret Wah Ini Bener Bener Tertekan Banget Banget Gis Tapi Seru Sih Ngeliat Top Global Lagi Saat Tertekan Kayak Gini Menambah Keseruan Dalam Menonton Gameplay Jadi Kita Tau Caranya Kalau Nelisanya Lagi Tertekan Kayak Gini Harus Ngapain Gitu Ops Kulti Disitu Disolo Kill Cuy Lesley Molina Blitz Sakit Banget Disini Ya Efek Udah Jadi Lag Turun Keon Tentunya Disitu Molinanya Nananya Sangat Sakit Dari Segi Ulti Dan Skill 1 Apalagi Lesley Pasti Gak Damage Defense Jadi Instant Kill Banget Kalau Masuk Damage Semua Skill Nana Ke Lesley Oke Sementara Itu Disini Masih Tetap Tertekan Lihat Beberapa Kali Mati Kalau Kalian Lihat Positioning Nananya Ini Ini Wajib Kalian Tiru Dia Jaga Jarak Itu Pinter Banget Dan Memposisikan Diri Dia Untuk Ngedamack Ke musuh Dari Segi Positioning Sudah Bagus Banget Dan Gak Gampang Untuk Musuh Masuk Sampai Kedalam Ngincer Nananya Apalagi Disini Nana Masih Punya Pasif Jadi Musuh Itu Kayak Ah Udah Males Duluan Gitu Kalau Ngincer Nana Karena Kalau Misalnya Dia Udah Jauh Masih Ada Pasif Repot Buat Ngekill Dia Ngincer Dia Repot Banget Jadi Ini Yang Dimanfaatkan Sama Nana Untuk Ngedamack Dari Jarak Jauh Jadi Dia Mainin Range Skillnya Untuk Ngedamack Gusion Gusion Mau Ngincer Nana Langsung Di Backup Sama Kufra Ini Leslie Dan Gusion Bener Kesulitan Untuk Ngincer Nana Kita Lihat Mereka Ngelord Nah Maka Di Momen Ini Dia Mencuri Lordnya Gue Lupa Sih Solo Kill Lagi Aduh Sayang Banget Disitu Eldoranya Dikit Lagi Mati Tapi Sayang Banget Gak Ngebackup Susah Juga Sih Kufra Mati Link Mati Nah Ini Adalah Momen Ketika Momen Pertama Pas Nana Nyuri Lord Kalian Lihat Bag Bag Dia Ngumpet Di Semak Semak Ini Musuh Udah Nganggep Rame Aja Karena Udah Kayak Yakin Pasti Menang Lain Gusion Cuek Gitu Nggak ada Meriksa Meriksa Ambus Dan Still Pakai Skill 1 Tercuri Lordnya Pakai Skill 1 Doang Kalah Demek Retribution Gusion Gue Yakin Gusion Juga Nggak Expect Di Semak Semak Itu Bakalan Ada Nana Karena Ngerasa Ya Udah Mereka Nggak Berani Untuk Maju Sampai Ke Area Lord Pasti Mereka Pada Ngumpul Di Base Juga Eh Nggak Tau Dari Semak Semak Jeder Aja Ncik Boomerang Dapetin Kill Disini Dia solo Kill Lagi Dibantuin Deng Dibantuin Sama Kufra Untuk Ngekill Gusion Emang Sengeselin Itu Duo Kombo Maut Kufra Dan Nana Gue yakin Disini Yang bener Bener Ngegendong Tim Ini Buat Comeback Nana Plus Kufranya Kalau Nggak ada Backup Kufra Gue yakin Nananya Sudah Mati Berkali Kali Beruntung Kufranya Gercep Untuk Ngebackup Nana Lebih Milih Ngebackup Nana Kufranya Daripada Ngebackup Link Flicker Untung Aja Dia Langsung Masuk Rumput Disitu Langsung Bingung Celingk Celingk Eldoranya Tapi Disini Digas Sama Lapu Lapu Masih Ada Pasif Untungnya Tapi Digas Nggak Dibiarin Bener-bener Sih Nana Ketika Nggak ada Pasif Langsung Di Respect Banget Pakai Flicker Maju Digas Semua Skill Keluar Karena Memang Yang ngeselin Disini Cuma Nana Nanya Dua Kita Lihat Apa yang Akan Dia Lakukan Lagi Kayaknya Eudora Udah Mulai Ngincer Nana Dari tadi Flicker Ulti Dari tadi Ke arah Nana Tapi Untung Nananya Mesti Pinter Untuk Jaga Positioning Ups Ulti yang agak Miss Disini Mulina Blitz Lapu Lapu Lagi 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 Maju Tau Nana Nggak ada Pasif Si Nana Bakal Jadi Incer Liat Gusion Laku Maju Paling Depan Untuk Ngincer Nana Doang Tapi Disitu Masih Ada Kufra Yang Mencoba Untuk Ngebackup Makanin Demek Sementara Disisi Lain Link Masih Farming Ada Disitu Nah Tiba Tiba Mati Lagi Lagi Brody Juga Mati Lampu 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 Yaris Dikill Oh my god Masih ada ulti Disitu Gusion Masuk Oke Aman 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 Gue Dekan Danger Ngeliatnya Oke Holy Crystal Udah Jadi Plus Jam Nusuan Untuk Item Terakhirnya Ini Situasional Kayaknya Dia Masih Bikin Demek Jadi Bener Bener Full Demek Magic Build Yang Digunakan Oleh Nana Nah Ini Adalah Momen Kedua Dia Berhasil Mencuri Lord Dan Ini Momen Epic Comeback Nya Kalian Perhatikan Gusion Odet Leslie Nggak ada Yang sadar Lagi-lagi Disini Nananya Ngumpet Di Semak Odet Udah Mencoba Untuk Mencari-cari Disitu Dan Nggak ada Yang sadar Nananya Ada Di Belakang Dan Langsung Skill 1 Flameshoot Berhasil Ngekill Plus Mencuri Lord What The Bisa Gitu Ya Nananya Gameplay Bisa Sese OP Ini Gue Kalau Ketemu Nana Jadi Tim Yang Ada Ngetroll Cuy Nggak Pernah Gue Ngeliat Dapet Tim Ya Misalnya Main Random Solo Dapet Nana Sejago Ini Beruntung Banget Cuman Bermodalkan Nana Bisa Ngegendong Tim Tapi Gameplaynya Juga Bukan Kaleng-kaleng Gini Kali Banget Gameplay Nananya Dua Kali Nyuri Lord Dan Nisa Nge Comeback Nih Tungannya Ngegendong Satu Tim Benar-benar Ngegendong Cuy Karena Ngedapetin Momen Beberapa Kali Itu Nana Dan Itu Pun Sendiri Dia Nggak Ada Yang Ngebackup Sama Sekali Benar-benar Inisiatif Dia sendiri Untuk Ngedapetin Lord Dan Berhasil Dari Lihat Ketepetan Cuy Musuh Dau Molina Blissnya Langsung Kodek Disitu Kodek Dan Berhasil Ngedapetin Double Kill Bahkan Dipaksa Disini Bassnya Dan Hancur Epic Comeback Dari Top Global Nana Kalian Lihat Disitu Godland Dan Jungler Yang Harusnya Menggendong Mendapatkan Coklat Nana Yang Kalian Mengira Nana Itu Hero Ngetroll Disini Malah Ngegendong Dan Ngedapetin MVP Gimana Kalian Tertarik Untuk Mencoba Nana Setelah Menonton Ini Thank you Bukan Kalian Semoga Nonton Dan Jangan Lupa Kalian Suka Konten Gue Diklik Tombol Like Dan Subscribe Kalian Juga Bisa Request Hero Menarik Lainnya Tinggal In Aja Di Kolom Komentar Sampai Ketemu Di Konten Selanjutnya Bye Bye Guys